Halo semua, apa kabar? Sesuai janji, kali ini gue mau bahas singkat aja update Seven Knight 2 tanggal 8 Desember hari ini. Pertama, ada perubahan di Gacha Hero. Nggak disangka-sangka, sebelum Ming dan Valdur keluar di banner, ternyata muncul Rudy Legendary Plus duluan di banner Special Summon. Selain itu, Rudy yang kali ini juga punya Suppressor Insight yang bisa buat lawan Ebony Knight atau Red Daybreak Exodus. Skill-skillnya juga cocok banget buat tanker, kayak bisa dapetin shield, taunting yang area, sampai efek pasifnya itu bisa kurangin waktu dari debuff team. Selanjutnya untuk Red Up Summon, ada hero baru lagi, salah satu elf seperti Claire, yaitu Miss Velvet. Dengan pasangannya di Red Up Summon itu ada Yeonhee juga. Ini sama kayak kemarin, setiap hero baru keluar, itu bakal dapet upgrade support Special Mission-nya. Untuk Miss Velvet sama Rudy Legendary Plus ini bakal ada sampai tanggal 22 nanti. Oke, selain dari Gacha Karakter, ada update juga dari story-nya yang bakal unlock Captor 10 di setiap mode. Selanjutnya ada juga penyimbangan misi bulanan dan misi guild nih. Misi bulanan yang awalnya harus selesai 4 player rate 100 kali, sekarang cuma jadi 80 kali. Dan yang awalnya harus selesai 8 player rate 40 kali, sekarang cuma 20 kali. Untuk misi guild juga ada pengurangannya. Yang awalnya field exploration tiap tiernya itu harus 150, 450, 750 kali clear field exploration. Sekarang tiap tiernya cuma 30, 90, dan 150 clear field exploration. Oh iya, nanti juga bakal dibagiin hadiah pre-season dari guild war kemarin, karena kita bakal masuk ke pre-season yang kedua. Untuk eventnya sayang banget, kali ini cuma ada 2. Yang satu special mission, kayak biasa kita kelarin quest dan dapet hadiah. Dan yang satunya itu cuma dari check-in aja. Untuk misi special mission play event 1 dan 2 bakal ada sampai tanggal 22 nanti. Sedangkan untuk happy holiday celebration special check-in event akan ada sampai tanggal 5 Januari nanti. Mungkin Netmarble lagi nyimpen event unggulannya ya di update berikutnya di tanggal 22 nanti untuk menyambut Natal dan Tahun Baru kali ya. Jadi sekarang didikit-dikitin dulu aja eventnya. Dan yang terakhir, kalian masih ingat material ini kan? Yang untuk craft equipment attack speed effect. Ternyata itu ada kesalahan dan akan diambil balik. Dan dibalikin lagi kotak pemilihan materialnya ke player yang udah keburu ambil material Nestras brand itu. Aduh, gue kirain itu spoiler buat rate baru, ternyata cuma sebuah kesalahan. Oke, kayaknya itu aja update 7x2 kali ini. Please bantu doanya biar gue bisa dapetin Ming atau Rudy Legendary Plus ini. Dengan terpaksa gue harus mengkhianati Evan. Eh, apa nanti Evan ada Legendary Plusnya juga ya? Thank you and see you guys!